Kembali di News on the Spot, Pemirsa Musisi Ahmad Dhani akan kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus Dugan Makar dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Adianto Pramono dan jurukamer Riki Rusjana serta Gerald Duitama langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, selamat siang Ardi. Apakah Ahmad Dhani sudah tiba di Polda Metro Jaya? Ya, Wiki, dapat saya sampaikan hingga saat ini, musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani belum tiba di Polda Metro Jaya meskipun telah dijadwalkan untuk hadir pada pukul 10 pagi hari ini. Dan untuk informasi, pemanjalan ini harus dipenuhi oleh Ahmad Dhani karena status Ahmad Dhani yang merupakan tersangka dari kasus Dugaan Pemufakatan Jantung Makar dan juga Penghinaan kepada Lambang Negara ketika orasinya yang menghina Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi Dodo. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Polda Metro Jaya kapan tepatnya Ahmad Dhani akan datang dan kami masih menunggu kehadiran dari musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani. Demikian, Wiki. Ya, Ardi, sejumlah saksi kemudian sudah diperiksa terkait dengan kasus Dugaan Makar ini lalu perkembangan dari penyelidikannya sejauh ini seperti apa, Ardi? Ya, sejauh ini sudah ada perkembangan dari penyelidikan terhadap kasus Dugaan Makar ini namun dari penyelidikan ini belum juga P21 sehingga belum bisa disidangkan. Terakhir kali adalah dari Polda Metro Jaya memanggil Gede Sarjana yang merupakan suami dari calon wakil gubernur dari Koalisi Cikeas yaitu dari Koalisi Agus Yudhoyono dan juga. Dan hingga saat ini dari Gede Sarjana diduga mengirimkan sejumlah dana kepada salah seorang tersangka makar yaitu Jamran sebanyak senilai 10 juta rupiah. Dan dari Gede Sarjana sendiri mengakui bahwa dari uang sebesar itu digunakan untuk membantu biaya persalinan dari istri Jamran namun dari pihak Polda Metro Jaya masih belum begitu saja meyakini pernyataan dari Gede Sarjana yang merupakan suami dari Silviana Murni dan mereka mengaku masih menyelidiki lebih lanjut apakah ada kemungkinan besar ataupun ada kemungkinan lainnya bahwa uang dari Gede Sarjana ini mengalir ke sejumlah tersangka lainnya. Dan kita ke informasi lainnya wiki terkait dengan penerbitan buku Jokowi Undercover yang merupakan salah satu buku yang dianggap berisi fitnah terhadap Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo.